Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini kita akan merilis satu pengungkapan keberhasilan Pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Resmog Seperti tiga Resmog di Krim Umpul dan Menterjaya Yang telah berhasil mengungkap satu kasus pencurian Pengujian dengan pemberatan modusnya adalah Ganjala TN Ini sempat ada viral di media sosial ya Ada seorang ojek, driver gojek Yang saya ulangi ada seorang driver gojek yang mereka curhat Dia curhat di media sosial Karena merasa bahwa di dalam accountnya dia TNN dia itu ada yang mencuri Itu kurang lebih sekitar 100 juta rupiah Kurang lebih 100 juta rupiah Yang dia kumpulkan selama ini Selama kurun waktu sekitar 7 tahun dia kumpulkan Yang kita telah bisa lihat di ini Bagaimana dia dengan sangat sedih sekali Dia kerja banting tulang pagi siang sore malam dia bekerja Untuk bisa mengumpulkan uang Dengan harapan ada Memang harapannya dia membeli Ini ya berkeluarga ya rupiah Tetapi tanpa dia sadari tiba-tiba Itu pada saat dia cek Itu ada hilang sekitar 100 juta lagi Dekornya itu Nah ya Yang kemudian yang bersangkutan melaporkan di ini Melaporkan ke Polda Metro Jaya Oleh tim Tim Resmo Polda Metro Jaya Dalam kurun waktu gak lebih dari 20 bacanya Ya 23 April Cipitung Ya Bergungkapannya sekitar Oh kemarin Sorry Ini Maret April 23 Empat 23 April Ya Kemudian Rastok Penyelidikan tanggal 23 April Tidak berhasil menangkap para pelaku Disini ada sekitar Ya 8 pelaku Semuanya ada 9 Tapi 1 Melarikan diri BPU dengan inisial R Ini pelaku-pelaku Kalau saya bilang Lampung-Lampung Hampir 99% ini Lampung Ya ini kelompok-kelompok Walaupun ada 1 dari petawi Tetapi tugasnya perannya masing-masing Tetapi otaknya dari mereka semua Dalam mereka adalah kelompok-kelompok Terlalu memang Ini adalah spesialis Di Pobol ATM Ya 8 orang ini 9 orang Sudahnya Tapi 1 lagi nih Captain ya Ini Yang berhasil kita bangga ya TKP Setelah kita lakukan Pemirkan Pemeriksaan awal Ada 3 TKP yang berhasil yang sementara ini diaku Yang pertama Itu tanggal 27 Januari Di ATM BNI Pasar Tegal Danas Daerah Bekasi Ya Kemudian Tanggal 2 April Itu di daerah Kampadadi Kampadadi Dan yang ketiga tanggal 23 April itu daerah Cipitung Kabupaten Bekasi Ya Korban Ini ada 3 yang melapor sesuai dengan TKP-nya Yang pertama adalah Inisial MA ini kerugian saya katakan tadi Super Apa Driver Kojek ya Kojek online Ini MA kerugian sekitar 100 juta rupiah Kemudian ada C Sekitar 35 juta Dan C ini 8 juta setengah Ini baru awal pengakuan para pesakar Karena para pelaku-pelaku ini Duga sebagian besar adalah residivis Ya Residivis Sebagian besar Hampir semua ya Hampir semua yang ada residivis Dan sudah pernah juga Dalam penangkapan Sudah pernah di Lakukan Tembarkan upaya dengan Tembarkan Mulai dengan Tengah-tengah terkas dan terhukur Tetapi tetap masih melakukan Para pelaku-pelaku ini Ya 8 orang yang pertama Saya sebutkan salah satu Dengan perannya masing-masing Para pelaku-pelaku Yang pertama adalah D Ini adalah sopir Sopir dari kendaraan yang digunakan Kalau tersangka Jadi dia menunggu Kemudian Inisial K Ini yang mengalihkan perhatian Sekitar TKP Termasuk Security-security ya Sama tukang Jadi Tukang parkir dan juga security Di situ dia nalihkan Tugasnya dia Ya Pada saat itu kata-kata APEM tersebut Kemudian B ini yang JOKI Inisial B ini JOKI Yang mendapatkan hasil dari kejahatan Dia adalah JOKI-nya Yang ketiga I Ini yang Spesialis untuk melihat situasi Bagaimana di TKP Baik sebelum dan setelah mereka melaksanakan Tidak-tidak tersebut Dia yang mengawasi sekitar lokasi Kemudian IM Ini adalah Kaptennya Mana? IA Mange Tanan Nah Ini adalah Kaptennya Yang Kapten dan juga dia yang mengganjal Ya Mengganjal Serta juga menukar ATM milik korban Itu modusnya Kemudian RA Ini adalah perannya Kapten juga Dia Kapten juga Tapi dia juga yang mengalihkan Sekitar lokasi Kemudian FT Ini yang menyediakan kendaraan Dan juga berangkap sebagai sobril Yang terakhir APE ini adalah Perannya mengalihkan korban sekitar PKP Dan satu lagi yang masih DPO Inisialnya adalah R Ya Ini modus operandi mereka Ya Ini saya jelaskan Modus operandi mereka adalah Sasarannya semua tempat mesin-mesin ATM yang ada di sekitar SPDU Alfamart Dan juga Inomart Ya Ini Bagaimana modusnya Boleh dengan jari Tidak jari lagi Jadi simpatnya dia Mana Coba Saya sambil perhatikan aja ya Secara ininya ya Biar teman-teman tau Bagaimana sih Sebenarnya mereka Ya Ini untuk masyarakat juga Pertama Perhatikan aja Ini adalah Tusun gigi Pertama-pertama Tusun gigi Terima kasih